Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari Sabtu malam minggu gua mau prepare buat ngawinin masal ini ada satu sampai ke ujung ini 15 pasang FCCP Redhead startel yang seri yang terbaru kalau kalian inget tak video sebelumnya itu udah gua upload FCCP seri yang terbaru gua panen di bulan kemarin udah habis sekarang jadi cuman segini doang gue nyimpen jadi kalau kalian pengen tahu ini yang gua breeding ini ikan sisa ini ikan sisa bener-bener ikan sisa jadi yang cakep-cakepnya gua kirim semuanya di shopee yang jelek-jeleknya kagak gua kirim yang gua pakai buat indukan yang biasa doang kalau kalian pengen lihat nih ini yang biasa-biasa doang Ani kayak gini Ani yang gua pakai buat indukan Ani kalau kalian pengen lihat Ani gua pakai yang kayak gini indukannya jantannya nih satu nih terus ini juga satu lagi nih nah ini juga sama yang kayak gini yang cakep-cakepnya udah gua kirim pihak shopee semua gua pakai yang kayak gini doang Ani nah kayak gini ini juga sama nih tuh kayak gini doang yang gua pakai buat indukan yang cakep-cakepnya udah gua udah gua pilihin udah gua kirim ke shopee semua udah habis jadi di shopee ada dua paket FCCP yang satu lain Vietnam yang satunya FCCP serian terbaru dua-duanya gua set kosong udah habis ini gua mau breeding lagi ada 15 pasang jadi ini udah gua settingin depan betina depan jantan belakang betina nah ini yang betina juga udah enak-enak Kak udah full telur betinanya juga sama ikan sisa doang ikan sisa gua mau yang gua pakai kalau kalian lihat Kak ini ada kutil nah di pimal ini ada kutil A ini kenapa ada kutil karena memang kalau FCCP biasanya tuh penyakitnya kutil A tapi bukan menyeluruh atau menyebar ya tapi memang dia kadang-kadang ada satu dua tapi gua pakai buat indukan enggak masalah enggak masalah kalaupun ini di breeding anakannya ngaruh nggak kutil enggak ngaruh sama sekali A jadi kutil itu bukan dari genetik ikannya tapi memang penyakit jadi kalau misalnya ikan ini ada kutilnya gua pakai buat indukan sama anakannya Alhamdulillah bagus-bagus cakep-cakep jadi kalau misalnya kalian cek video-video sebelumnya FCCP serian terbaru gua panen udah hampir 2000 ekor habis semuanya Alhamdulillah 2000 ekor habis gua nyimpen cuma 15 pasang aja sama ini apimelnya nih 123 410 ekor jadi nanti habis ini gua breeding gua breeding lagi yang ini setelah ini di breeding udah enggak ada lagi yang di breeding FCCP tinggal nunggu panen aja nah ini enggak usah lama-lama jadi langsung aja ke atas gua mau prepare buat eh persiapan penjodohan untuk penjodohan jadi ini nanti langsung gua jodohin jadi enggak disatuin langsung karena kalau pakai penjodohan biar langsung apa instan aja bikin buih lah jadi langsung besoknya langsung cemplungin kawin kayak gitu ah nah ini enggak usah lama-lama ini udah gendut banget super enak nih ini jadi indukannya gua pakai kayak gini tapi kalian harus inget kita pakai indukan yang biasa tapi jangan salah pilih indukan yang gua pilih yang biasa aja tapi dia keturunannya itu dari garis keras dari garis yang jelas gitu ah jadi bebet bibit bebet bobotnya jelas kalau misalnya kalian ingat ini indukannya dulu tuh seriannya yang terbaru ini gua beli di angka tiga juta setengahan di bulan 2000 di bulan Agustus 2022 ternyata anakannya ngasih lincuan lebih dari 10 juta dan Alhamdulillah ini gua breeding lagi jadi gua saranin lu cetak indukan yang berkualitas jangan yang nanggung-nanggung kalau misalnya yang berkualitas terus bebet-bebet bobotnya jelas kita juga bisa ngasih bisa dapetin cuan di anakannya Nah ini salah satunya seriannya udah ludes di shopee dari yang bahan dari yang partayan dari yang settingan 100ribuan yang 200ribu top grade nya 7 setengah udah habis udah laku semuanya sekarang kita breeding lagi ah langsung gua ajak kalian ke atas fam ya ini mantap nah ini gua udah di atas ah jadi ini prepare kita udah nyiapin 18 pasang tempat pakai baskom dan ini udah gua satuin jadi ini udah gua settingin jantan betina nah ini udah full telur semua Alhamdulillah ini ada dua pasang Galaxy multi-a ini gua pakai female yang orang Guardian jantannya pakai yang rggm jadi rggm ini gua tabrakin ke female orang Guardian sama satu lagi ada ini ah ini ada rggb female-nya gua pakai yang Galaxy multi-lain Guardian nah nanti hasilnya kayak gimana nanti gua update karena cuma dua pasang doang yang gua breeding yang sisanya itu di petani semua jadi kalau gua sendiri nyetak Galaxy itu atau pelakat Galaxy koi itu juga banyak karena memang gua punya petani sendiri yang dia khusus nyetak pelakat jadi biar nggak bentrok lah jadi kalau kita rekanan itu harus bener-bener kita atur juga apa Hai berbedingnya jangan sampai ketika panen besar dua-duanya malah panen besar Nah itu nanti seller bakalan ngejual ikan sendiri jadi yang di petani enggak diambil itu enggak diambil itu banyak kasus berterjadi pada saat kalian memulai peta rekanan petani jadi kalau misalnya kayak gitu bukan rekanan namanya tapi eh apa amburadul kayak gitu maka jadi kalau rekanan itu kalian harus bisa saling komitmen seperti itu anak kalau di petani gua JPE khusus koi ngobrol barong saya rgm rggb semuanya kalau gua jenis koi di HM kalau pelakat enggak banyak Kak jadi itulah yang namanya kunci keberhasilan rekanan itu panen besar dua-duanya panen besar tapi beda jenis jadi ikan sebanyak apapun di petani gua bakal masuk ke gua sendiri seperti itu sisanya FCCP jadi kita akan langsung masukin tapi ini akan gua jodohin jadi gua mau penjodohan dulu biar semuanya besoknya pagi-pagi langsung gua satuin udah kita bikin buih ini kondisi gelap ini mendung parah jadi ini mau hujan atau mendung banget kesana ini juga udah grimis jadi kita buru-buru takutnya ada petir Nah ini udah selesai jadi medianya pakai baskom sama ketapang wajib pakai ketapang biar ikan kawin semua jadi buat kalian yang udah tonton terima kasih banyak jangan lupa like comment subscribe semoga sukses buat kita semua lancar terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh